Intro Gidung yang dibangun oleh Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah ini akan digunakan untuk galeri promosi produk hasil KUMKM di Watam dan daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, PLUT KUMKM ini juga akan menjadi tempat pelayanan satu pintu bagi pelatihan peningkatan KUMKM, fasilitas dana bergulir, dan perbankan. Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah saat ini tengah membangun pusat pelayanan usaha terpadu di Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat ini, pada Kamis 1 November 2018, proses pembangunan gedung PLUT Kooperasi Usaha Mikro Kecil Menengah yang berlokasi di kawasan wisata Golden Brown Batam sudah mencapai sekitar 50 persen. Gedung dengan dua lantai yang dibangun di atas lahan seluas 5.000 meter persegi ini membutuhkan anggaran 2,6 miliar rupiah dan diperkirakan rampung pada akhir tahun 2018. Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Pemko Batam, Sulemana Baban, mengatakan gedung PLUT KUMKM ini akan digunakan untuk galeri promosi produk hasil KUMKM di Batam dan daerah lainnya di Indonesia. Di sini juga akan dijadikan sebagai tempat pelatihan peningkatan sumber daya manusia pelaku KUMKM. Selain itu juga akan menjadi tempat fasilitas dana bergulir, dan perbankan yang semuanya menjadi pelayanan satu pintu. Jadi galeri ini dimasukkan untuk tempat pemasaran produk-produk UKM binaan kita. Dan termasuk nanti rencana kita juga sebagai pemasaran produk KUMKM yang ada di Indonesia karena letaknya strategis ini. Jadi harapan kita ke depan apabila ada kunjungan wisatawan ke Batam, kita berharap yang pengelola-pengelola Biro Perjalanan itu untuk membawa wisatawan untuk berkunjung ke peluk KUMKM. Harapan kita dengan berkunjung minimal mereka mengenal produk UKM di Indonesia dan berminat untuk belanja produk-produk KUMKM. Langkah-langkah inilah yang kita lakukan. Hingga tahun 2018, Kementerian Kooperasi dan UKM telah membangun 5 gedung PLUT dan di Batam adalah salah satunya. Dengan adanya PLUT KUMKM ini, melakukan kebijakan pemerintah daerah, diharapkan ke depannya diadakan regulasi agar setiap perusahaan jasa perjalanan pariwisata wajib membawa wisatawan untuk berkunjung ke PLUT KUMKM. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.